Pemirsa pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperlakukan Low Emission Zone di kawasan Tebet Ecopark, Jakarta Selatan. Nantinya kendaraan beremisi rendah yang diperkenankan melewati taman tersebut. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Safrin Liputo, meretapkan dua jalan yang menjadi kawasan Low Emission Zone Tebet Ecopark, yakni Jalan Tebet Timur Raya dan Jalan Tebet Barat Raya. Kendaraan pribadi dilarang melintasi kedua jalan tersebut pada saat Low Emission Zone diterapkan. Meskipun begitu, ada beberapa kendaraan yang tetap diperkenankan melewati jalan tersebut. Lebih lanjut, Safrin memastikan semua angkutan umum di Jakarta tertip melaksanakan uji berkala kendaraan. Adapun pengujian tersebut dilaksanakan setiap dua kali dalam setahun. Di Sub DKI Jakarta sudah melakukan uji coba Low Emission Zone seiring dengan penutupan sementara Tebet Ecopark. Kendati demikian, Safrin belum bisa memastikan kapan taman tersebut akan dibuka kembali. Diketahui, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemprov DKI Jakarta menutup sementara Tebet Ecopark. Hal tersebut diumumkan di akun Instagram resmi di Stunhood DKI Jakarta pada selasa 14 Juni 2022. Adapun alasan penutupan taman yang berada di kawasan Jakarta Selatan, yakni dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan fasilitas taman. Di Tebet Ecopark ada dua ruas jalan yang ditetapkan sebagai kawasan LNZ pada hari Sabtu, Minggu, dan Libur Nasional, yaitu di Jalan Tebet Timur Raya dan Tebet Barat Raya. Tentu pengaturannya adalah di kedua jalan tersebut dilarang kenderaan bermotor melintas, kecuali angkutan umum, kemudian non-motorized transport, juga kenderaan warga setempat yang diidentifikasi dengan diberikan stiker tanda khusus. Kalau angkutan umumnya itu lewat, kalau belum uji MBC juga boleh lewat? Seluruh angkutan umum di Jakarta saat ini keseluruhannya sudah tertib melakukan uji berkala. Uji berkala itu dilakukan setiap dua kali dalam setahun, dan salah satu kriteria mereka untuk lulus uji itu adalah uji emisi kenderaan yang bersangkutan. Jadi jika ambang batasnya ternyata terlampau, pasti yang bersangkutan tidak akan lulus uji berkalanya. Pembatasan kenderaan ini berlaku melihat apa? Kami sudah lakukan uji coba, tentu pada saat diberlakukannya kembali pembukaan Tugat Ruku Park, itu otomatis akan berlaku full, dan sebenarnya pada setiap Sabtu minggu ini sudah diberlakukan. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Live.